Halo sobat, balik lagi bersama saya Reddy di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget anda Oke, kali ini ada handphone-handphone terbaru ya dari masing-masing merek Ada dari Vivo, V29, 5G dan juga ada Oppo, ini Reno 10 5G Di video kali ini kita akan coba bandingkan nih Apa aja perbedaan atau apa aja masing-masing kelebihan dari Vivo, V29 dan juga Oppo, Reno 10 5G Tapi sebelum itu, sobat klik subscribe dulu ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terupdate dari BSL Oke, kita lihat dari segi harga dulu ya Ini harganya sama di Rp 5.999.000 entah itu V29 5G atau Reno 10 5G Nah, berikutnya dari segi desain ini terlihat jauh berbeda ya, ya tentu saja sih Untuk yang Vivo, ini dengan finishing glossy dan juga ada apa nih, kayak glitter-glitter gitu ya Oke, disini agak kurang kelihatan, tapi kalau misalkan sobat lihat langsung Ini seperti ombak, nah kelihatan ya Ini ada aksen seperti ombak atau seperti air yang sedang mengalir Wow, mantep juga ya Finishing-nya glossy dan yang glossy itu memang rentan meninggalkan sidik jari di belakang ya Oke, tapi gak masalah sih, kalau handphone-nya cantik pasti kita akan terus selalu ingin membersihkannya gitu ya Di atas ini ada 3 kamera ya, dengan kamera utama 50MP dan ada kamera ultrawide 8MP Serta kamera depth sensor ini di 2MP ya Ada LED flash dan juga ada khusus ini aura light portrait ya Untuk menambahkan mungkin kesan warna yang berbeda gitu ya Oke, kita lihat yang Reno 10 5G Disini dia menggunakan teknologi Oppo Glow ya, khasnya Oppo Dan teksturnya menjadi doff seperti ini Keuntungan tekstur seperti ini tidak meninggalkan sidik jari ya Dan juga ini tahan gores untuk Reno 10 5G Juga tidak mudah kotor Di bagian atas ini, Reno menggunakan desain kamera yang unik menurut saya Dengan kamera utama ditempatkan satu aja disini ya Ada kamera utamanya 50, sorry Kamera utamanya untuk Reno 10 5G ini 64MP Ada kamera teleportrait 32MP Dan ada kamera ultrawide 8MP Ada LED flashnya juga disini ya Satu aja LED flashnya Oke, dari segi tata letak tombol Ini sebetulnya hampir mirip ya Tata letaknya sama Di bagian sisi sebelah kanan Ini ada tombol power dan volume Di bawahnya juga posisinya sama Ada SIM tray SIM tray-nya ini sama-sama Oh, sorry Kalau Reno 10 5G dia hybrid Kalau yang Vivo P29 Dia tidak bisa pakai kartu memori ya Ada microphone juga Terus ada port charger tipe C Dan ada speaker Di bagian atas disini ada microphone Ya, sama-sama ada microphone untuk V29 ataupun Reno Cuman disini di Reno ada tambahan sensor infrared ya Kalau ada infrared kayak gini bisa dijadikan remote sih guys Di sisi satunya disini polosan aja Tidak ada apa-apa ya Ya, itu dia untuk tata letak tombol Dan untuk bezel sih menurut saya ini sama ya Sama-sama menggunakan dual curve Atau misalkan di Oppo bilangnya dual 3D Kalau ini Pakainya curve ya 3D curve Ya, sama aja sih sebetulnya Hanya beda istilah penyebutan aja Oke, kita beralih ke bagian depan Untuk ukuran layarnya Disini sama persis ya Tapi beda tipis Untuk Reno 10 Dia menggunakan layar dengan ukuran 6,7 inch Dan untuk Vivo dia 6,78 Ya, bedanya tipis banget sih Cuman disini ada kesan Kalau si Vivo terlihat lebih tinggi ya Padahal bedanya cuman Segini guys Ya Oke Kelihatan ya Ya, nggak bakal kerasa banget sih Untuk panel layarnya Sama-sama menggunakan AMOLED Full HD Plus Dengan refresh rate 120Hz Dan juga sudah ada STR 10 Plus ya Di kedua handphone ini Tentu saja untuk tampilannya Akan terasa lebih cernih Di atasnya sini ada kamera depan Dengan masing-masing resolusi 32MP untuk Reno 10 5G Dan 50MP untuk Vivo P29 Untuk hasil jepretannya seperti apa Nanti kita akan sama-sama lihat hasilnya Nah, dari segi performa Reno 10 5G ini Menggunakan Dimensity 7050 Sementara untuk Vivo P29 Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 778 Sebagai info aja sih Untuk OPPO Reno 10 series Juga ada yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 778 Yaitu ada di Reno 10 Pro ya Untuk RAM-nya sama-sama di 8GB Dan ini keduanya bisa extend 8GB lagi Untuk memori internalnya juga sama Di 256GB Android-nya 13 ya Untuk OPPO dia menggunakan Color S 13.1 Untuk Vivo Dia menggunakan Puntouch OS 13 Yap, memang dari segi prosesor Snapdragon 778 ini Bisa dibilang lebih unggul Dibanding dengan Dimensity 7050 Tapi bukan berarti Si Dimensity 750 ini jelek ya Keduanya tetap bisa diandalkan Untuk multitasking Ataupun bermain game Ataupun diajak bekerja ya Jadi, ya Keduanya tetap bisa diandalkan Buat ngapain aja Karena handphonenya Kan ini handphonenya Kelas flagship ya Pastinya punya performa Yang udah keren banget Oke, ini untuk rincian kamera Dari OPPO ya Sementara untuk Vivo Memang di sini Tidak ada Rincian kameranya Ngomongin soal kamera Antara OPPO dan Vivo itu Selalu mendapatkan Predikat kamera yang bagus ya Untuk layout-nya sih Untuk saya pribadi Lebih suka dari layout-nya OPPO ya Karena terkesan lebih simple Nah, untuk hal sejepretannya Kita lihat sama-sama ya Sobat lebih suka yang mana Boleh dikomen aja nih Nah, untuk videonya Kedua handphone ini bisa merekam Sampai 4K ya Tapi untuk Vivo Sampai 30fps aja Sementara di OPPO Reno10 Dia bisa 4K 60fps Kita coba Jalan ke sana ya Lihat seberapa Stabil video ini Kalau di luar ruangan Kalau di dalam ruangan Juga ini bagus ya Keduanya Dari warnanya juga Sama-sama bagus Untuk kamera depan Untuk kamera depan disini Vivo lebih unggul ya Karena resolusi kamera depannya Di 50MP Untuk OPPO Dia punya 32MP Oke Detailnya lebih dapat Untuk yang Vivo Untuk warna Vivo ini lebih ke warm Kalau OPPO Dia lebih ke sejuk ya Oke Sobat lebih suka yang mana Bisa langsung komen aja Kita coba langsung keluar nih Bagaimana kalau di luar ruangan Wee HDR nya sobat bisa cek ya Oke Gimana nih menurut sobat Untuk video malam hari Ini kita bisa lihat Di OPPO Terlihat lebih terang Warna merahnya Lebih dapat ya Oh iya kita rekam Di 1080p 60fps Gimana nih sob Lebih suka hasil jepretan yang mana nih Dan walaupun kita aktifkan mode malamnya Di Vivo Kita bisa lihat Warnanya tetap lebih unggul di OPPO ya Hasilnya sama seperti yang Rekaman dengan mode standar tadi Gimana nih Menurut sobat Kalau kita ke dalam ruangan sih Gak ada masalah ya Semuanya oke Karena disini banyak lampu Dan juga cahayanya Terang banget Dari segi baterai OPPO Reno 10 5G Ini menggunakan Baterai 5000 mAh Dengan Passaging Superbook 67W Sementara untuk Vivo V29 Dia menggunakan Baterai 4600 mAh Dengan pengecasan Fast charging 80W Untuk teknologi Kesehatan baterai OPPO dia punya Battery hold engine Sementara untuk Vivo Dia punya Smart charging engine Secara garis besar sih Fungsinya sama ya Meningkatkan Daya tahan baterai Supaya Lebih awet ya Dua kali Lebih tahan lama Dibandingkan dengan Baterai yang Tanpa teknologi Yang mereka bawa Gitu ya Oke Ini sangat-sangat Bersaing ya Cuman yang saya suka Dari OPPO itu Ada banyak fitur Keamanan lainnya Seperti Optimize Night Charging Terus ada Charging Heat Control Dan juga Ada Super Night Time Standby ya Nah dari perbandingan Yang sudah kita bahas tadi Sobat lebih suka yang mana nih Antara Reno 10 5G Atau Vivo V29 Tulis di kolom komentar ya Oke Mungkin cukup sekian dulu Untuk perbandingan kali ini Terima kasih buat yang Sudah nonton sampai selesai Buat yang mau handphone ini Dua-duanya ada di BSL ya Bisa langsung order aja Di aplikasi BSL Atau buat yang deket Bisa datang langsung ke BSL Di Jalan Suha Nomor 214 Majalengka Bisa juga ke cabangnya BSL Ada di Intiko Majalengka ya Di Jalan KJ Abdul Halim Nomor 226 Majalengka Sekali lagi Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sampai selesai Terima kasih telah menonton sampai selesai